Oke baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi saudara. Kita lanjut untuk pembahasan mengenai akuntansi tenaga kerja khususnya yang berhubungan dengan masalah-masalah khusus dari tenaga kerja. Kita akan lanjut, atau yang minggu yang lalu, Anda sudah saya jelaskan bagaimana terkait dengan adanya perbedaan tarif karena terjadinya perbedaan shift kerja. Dalam istilahnya disebut dengan shift premium. Jadi shift premium itu terjadi karena ada perbedaan tarif dari shift normal dengan shift yang di luar normal, atau kalau bahasa saya kemarin adalah abnormal atau tidak normal. Walaupun sebelumnya itu istilah yang tidak umum, karena umumnya digunakan adalah shift pagi, shift sore, atau shift malam. Biasanya begitu saudara. Nah, shift pagi biasanya adalah shift yang normal, makanya saya katakan shift normal, itu adalah normalnya orang bekerja. Gampangnya begitu secara untuk memahaminya. Sedangkan shift yang di luar jam normal tadi, itu biasanya tarif yang diberikan akan lebih besar. Maka, untuk menghitung apakah atau bagaimana perlakuannya terhadap shift yang tidak normal tadi, maka kita tinggal lihat saja berapa tarif normalnya dikurangi dengan tarif yang tidak normal tadi, atau dibandingkan dengan tarif yang tidak normal tadi. Sebagai contoh adalah seperti di dalam materi ini, yaitu shift normalnya atau shift pertama, itu dari jam 7 sampai jam 3. Sedangkan shift yang kedua, itu dari jam 3 sampai dengan jam 11 malam. Nah, jika Anda perhatikan, kedua shift ini saudara memiliki tarif yang berbeda. Shift 1 1.500, shift keduanya 2.000, ada selisih 500. Maka dalam perhitungannya nanti, dalam kita melakukan perhitungan, kita hanya tinggal cari saja selisihnya antara shift yang tidak normal tadi dengan shift yang normal. Selisihnya ini dikalikan dengan berapa jam yang terjadi pada shift yang tidak normal tadi. Artinya di shift yang kedua. Paham ya, sekalian ya? Nah, sedangkan di shift kedua, selain dia mengandung unsur tarif yang tidak normal tadi, dia sebenarnya juga mengandung unsur tarif normal. Makanya sebenarnya 2.000 itu sebenarnya 1.500 standarnya tarif normal, 500 kelebihannya. Saya ingin memperjelas pertanyaan Anda ya, Mbak ya, di yang kemarin. Kenapa kok Pak? Hitungnya 80 jam untuk yang tarif normal. Sedangkan yang shift premiumnya hanya 40 jam. Kan begitu kemarin. Ada pertanyaan dari teman Anda. Ya, saya katakan, karena yang terjadi tarif tidak normal itu hanya di shift kedua. Maka shift kedua itulah yang kita ada pengali 40 jam dikali dengan 500 rupiah. Kan begitu ya, saudara? Paham ya, begini ya? Baik. Jadi, hitunglah kalau pertanyaannya, hitunglah total biaya tenaga kerja normal. Ya, berarti dari shift 1 dan shift 2 dikali dengan tarif normalnya. Berapa tarif normalnya? 1.500 dikali 80 jam. Sedangkan shift premium, selisih tarifnya yaitu 2.000 dikurangi 1.500 sama dengan 500 rupiah, dikali dengan berapa jam terjadinya shift yang tidak normal tadi atau shift kedua tadi. Nah, dalam teorinya disebutkan bahwa shift premium langsung dibebankan atau dicatat sebagai BOP. Nah, itu. Maka jurnalnya debit biaya gaji. Ya, dan upah kan itu kalau perusahaan dagang. Tapi kalau kita adalah debit PBDB, karena yang normal ini hubungannya dengan produksi. maka masuk ke dalam debit PBDB. Debitnya lagi adalah untuk mencatat shift premium yaitu BOP-S atau BOP sesungguhnya. Kreditnya adalah utang gaji dan upah. Kemarin sudah saya jelaskan di hari Jumat. Ya, ini hanya untuk mereview saja, mengingat-ingat kembali. Baik. Berikutnya, setelah shift premium, berikutnya adalah yang disebut dengan overtime premium. Overtime itu apa, Pak? Bahasa yang paling mudah dan seringkali kita dengar di dalam istilah dunia kerja adalah jam lembur. Oke. Nah, dalam menghitung jam lembur, sebenarnya sama dengan yang tadi shift premium. Kalau di sini adalah, normalnya kita bekerja, ini enggak memandang lagi shift, dalam satu hari atau dalam satu minggu, kita bekerja misalkan normalnya 40 jam, akan dikali dengan tarif per jamnya untuk upah normalnya. Sedangkan kalau kita bekerja lebih dari jam normal, contoh dalam satu minggu kita targetnya berapa tau? Kalau satu hari 8 jam, seminggu 5 hari kerja, 40 jam. ternyata kita dalam satu minggu bekerjanya 50 jam. maka 40 jam dikali tarif normal, yang 10 jamnya tarif normal juga dapat, lemburnya juga dapat. lembur itu kadang-kadang di dalam sebuah organisasi itu beda perlakuannya. Ada yang tadi saya contohkan, kamu tarif normal gajinya 10 ribu, maka kalau kamu nanti kerjanya lembur, maka kamu saya gaji 15 ribu. ada yang seperti itu. Artinya apa, saudara? 10 ribunya dapat ditambahkan lagi 5 ribu, jadi 15 ribu dari sisa kelebihan jam lemburnya. Ada perusahaan yang seperti itu. Maka lembur itu tergantung. Tapi kita menggunakan sumber yang biasa dipakai adalah yang seperti nampak, nanti akan saya jelaskan. Atau ada juga, saudara, kamu gajinya adalah satu jam adalah 10 ribu. Kalau kamu lembur, maka lemburnya itu kamu saya bayar 5 ribu saja. Ada juga yang seperti itu. Paham ya? Jadi sejamnya kita 10 ribu, tapi sisa jamnya ini, atau kelebihan dari, bukan sisa, tapi kelebihan dari jam yang kita bekerja, kita hanya dibayar ini 5 ribu. Macam-macam, saudara. Nah, oleh karena itu, yang kita pakai yang mana, Pak? Nah, saya meringkas beberapa, nah, kemudian saya gunakan dari bukunya Polimeni. Bukunya Polimeni menyebutkan bahwa dalam menghitung lembur, itu didapat dari selisih jam kerja di atas jam kerja normal. Ya tadi, selisihnya berapa? Jam kerja kita misalnya targetnya di 40 jam, tapi kita bekerjanya 50 jam, berarti ada selisih 10 jam. Dikalikan dengan selisih tarif upah. Oh, berarti pakai cara yang kedua. Atau, selisihnya tarif yang pertama adalah 10 ribu, ada selisih misalkan tarif overtime-nya adalah 15 ribu. Oh, berarti selisihnya 15 ribu dengan 10 ribu, 5 ribu. Nah, yang 5 ribu itu yang disebut dengan apa namanya, overtime. Nah, rumus ini umum dipakai, ya, tapi saya katakan tadi, kadang-kadang di dalam praktek, tidak semua perusahaan menggunakannya, tergantung kebijakannya mereka. Yang penting pencatatannya adalah apa? Tergantung. Ada tiga perlakuan di dalam pencatatan terkait dengan overtime premium, atau lembur. Jika lemburnya itu karena sudah direncanakan sebelumnya, ya, misalkan, Sonia, kamu besok lembur ya. Sudah direncanakan sekarang? Maka, yang saya bayarkan ke Sonia dari lembur tadi, saya catat sebagai BOP. Itu yang pertama. Yang kedua, jika lembur itu terjadi karena saya harus menyelesaikan pekerjaan saya, pesanan, ya, dan ini harus segera dikirim, maka saya bilang, Sonia, nanti malam kamu lembur karena pesanan ini sudah ditunggu oleh si pelanggan kita. Harus selesai malam ini juga. Nah, Sonia bekerja lembur. Deddy juga. Deddy Irwana masuk, ferry Sasongko dan ferry temannya. Lembur semuanya. Karena target untuk menyelesaikan. Nah, maka lembur ini dicatat sebagai PBDP. Jadi, dianggap sebagai apa? Biaya tenaga kerja langsung. Atau yang ketiga, lemburnya ini terjadi karena kesalahan karyawan. Contoh, tiba-tiba menggunakan mesin potong salah pegang. Ya, harusnya lurus, tapi anda agak miring. Sehingga mata, gergajinya patah. sehingga tidak bisa apa, saudara? Digunakan. Harus diperbaiki. Ini contoh saja, saudara. Contoh, kemudian diperbaiki, butuh waktu yang sangat lama. Paksa anda juga harus lembur. Nah, kalau kasusnya seperti ini, bagaimana? Kasusnya seperti ini, maka wajib bagi anda mengakui lembur yang terjadi itu, walaupun tetap kita bayarkan, sebagai kerugian bagi perusahaan. Jadi ada tiga perlakuannya. Mari kita lihat contohnya. Dalam bulan Juli, jam kerja karyawan adalah 180 jam. Total nih. Dari 180 jam, ya, 180 jam kerja, 144 jam adalah jam kerja normal. Tarif jam kerja normal adalah Rp6.000. Sedangkan, tarif jam kerja lembur adalah Rp9.000. Berarti apa, lemburnya, dibayarnya adalah sudah termasuk ada tarif normal. Normalnya kan Rp6.000. Dia dibayarkan Rp9.000. Lu gitu, sedang? Paham? Makanya, kalau ada perusahaan yang tarif normalnya Rp6.000, tapi dia lemburnya hanya dibayar Rp3.000, biasanya karyawannya banyak yang gak mau lembur. Kalaupun lembur terpaksa. Saya pernah punya teman saya yang usahanya cukup maju, kemudian pernah saya diskusi dengan dia, karena dia bilang, kok karya tempatku kalau disuruh lembur mahasiswanya itu banyak alasan. Saya tanya, kamu upah gak? Kamu kasih tambah gak? Oh, saya kasih. Berapa? Dia tarif per jamnya sekian. Kemudian saya tambahkan sekian. saya kasih makan. Ah, ya salah. Karena tarifnya, lemburnya itu di bawah dari apa? Tarif normalnya. Saya bilang begitu. Coba deh, minimal bisa makan dengan tarif normal atau kalau bisa dinaikkan. Kalau dinaikkan, pasti banyak yang mau lembur. Gak ada kerjaan, dia minta lembur. Begitu. Ya, karena ya itu, karena apa? ya, tambahan pemasukan baginya juga cukup. Ini, apakah kalau orang udah lembur? Harusnya nih, contoh nih, Anda kerja nih, bisa kalau Anda bisa bekerja. Jam 4 Anda sudah di rumah, Anda sudah siap-siap mandi, sholat, mau maghriban Anda sudah siap ke masjid, misalkan. Kalau Anda memang aktivitasnya begitu. Tapi kalau ternyata Anda di lembur, curul lembur, Anda sore yang belum mandi. Bila nggak, tidak sholat ke masjid. Kan Anda kan mikir, paduh, bugi dong saya nih. Itu kalau Anda yang berpikirnya dari sisi ibadah. Tapi kalau Anda dari sisi ada kewajiban, misalkan Anda punya anak, anaknya les, kemudian dia harus dijemput jam setengah lima, pulang les, tiba-tiba Anda nggak bisa jemput. Anda bilang ke anak-anak, anak, bapak kirim driver online aja ya. Kamu dijemput oleh ini nanti nomornya ini, 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 ini. Nah, begini. Paham, saudara? Berarti Anda kan mengeluarkan uang ekstra untuk membiayai ulangnya anak-anak. Itu harus dipikir, saudara. Nah, maka kenapa kok di berbagai perusahaan itu ada yang lembur itu menarik, ada yang tidak menarik. Ya, tadi tergantung tarifnya. Oke, ini contoh saja. saya konceng beberapa, karena saya pernah berdiskusi dengan teman saya, saya sarankan, coba dia kalau lembur itu di, apa, di, di, pertingbangkan lagi untuk tarifnya. Oke, kira-kira dari soal ini, berapakah tenaga, apa, tarif, sorry, untuk berapakah nilai dari over time premium dan, apa, saudara, berapakah biaya dari tenaga kerja normal. Silakan, tiga menit dihitung dulu. Nanti saya jelaskan. Kita cocokkanlah. selamat menikmati. 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 berapa? Deddy, Deddy, Kusuma berapa, Ded? biaya tenaga kerja normalnya? berapa, Ded? belum, Mbak. kenapa, Ded? oke, enggak apa-apa. kemudian, saya coba tanya lagi. Mas Buyung. Mas Buyung berapa, Mas Buyung? 84 bukan, Mbak. normal. normal 84. tapi mana, Mas Buyung? 144 jam dikali 6.000. oke, itu menurut Mas Buyung. oke, saya kipulia Mas Buyung ya. saya tanya yang lainnya ya. iya, Pak. Mbak Cici Aulia? iya, Pak. berapa, Mbak? menurut Anda, Mbak? yang normal itu 864.000, Pak. 864.000 dapat dari mana, Mbak? dari 144 jam dikali, tarif yang normalnya kan 6.000, Pak. oke, itu menurut Cici. Siva, coba saya tanya. Siva Khairunisa. iya, Pak. berapa, Mbak Siva? menurut Anda, Mbak? yang normal 864.000 sama yang over time 324.000. yang normal dapat dari mana, Mbak? perhitungannya, Mbak? dari 144 jam dikali 6.000. oke. sama yang over time 180 dikurangi 180 kurangi 144 kali 9.000. oke. jadi 36 kali 9.000. oke. itu menurut Mbak Siva ya. oke. terima kasih, Mbak. berikutnya Devy Aisyah. Mbak Devy. ayo, Mbak. ayo, Mbak. yang normal 864.000. oke. yang normal 864.000. kalau over time premiumnya? 324.000. 324.000. tapi dari mana, Mbak? dari 180 dikurangi 144 dikali 9.000. oke. baik ya. yang di kelas. Mbak Bang berapa? yang lembur, eh yang apa? over time-nya atau lembur berapa? 108.000. Dapet dari? dari 10.000. 10.000. 10.000. 36, Mbak. dari 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. oke. berarti 3.000. kalinya. oke. sekarang tarif normalnya, biaya tenaga kerja normalnya berapa? 800.000. 10.000. Dapet dari 144 dikali 6.000. oke. baik. berbagai macam jawaban, berbagai macam jawaban, ya tapi semuanya sama untuk yang biaya tenaga kerja normal. yaitu Anda menjawabnya dengan 144 jam kerja normal dikali dengan tarif normalnya yaitu 6.000. Pertanyaan saya, total jam kerja karyawan itu berapa? 180.000. Paham ya? 180.000. kalau Anda hanya menghitung 144 jam, memang itu yang normal. tapi sisanya 36 jam, itu dibayar berapa? kan 9.000. di dalam 9.000. di dalam 9.000 itu ada tarif normalnya enggak? ada. sehingga kalau ditanya, berapakah tarif jam kerja normal? total jam kerja kali tarif normal. yaitu 180 jam dikali dengan 6.000. yaitu berapa? 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000. diganti ya yang di rumahnya, ini saya hanya mendiktikan saja. saya tidak perlu menulis karena enggak ada apa ini biar langsung Anda kerjakan. makanya ada pembahasan, ada soal lebih enakan gitu. jadi langsung 180 jam kali 6.000 itu adalah biaya tenaga kerja normal. kan tadi sudah saya bilang di awal, Anda kerja 50 jam dibayar sejamnya 10.000. normalnya dalam satu minggu Anda 40 jam. tapi karena Anda dijanjikan bayar 15.000 untuk lemburnya, berarti di dalam lembur itu sudah input tarif normal. nah itu dia. Oke, enggak apa-apa. ya jadi biaya tenaga kerja normal adalah berapa saudara? 1.080.000 yang didapat dari 180 jam dikali dengan 6.000. paham ya? sedangkan tarif apa? lembur atau over time premium? ini loh saudara nih. rumusnya kan sudah jelas. dari yang saya tanya tadi di rumah, jangan yang di kelas ini. jawabannya yang bermacam-macam tadi. yang betul adalah ini loh nih sudah nih. rumusnya kan sudah jelas tuh. lembur adalah selisih jam kerja di atas jam kerjaan normal berapa? total jam kerjanya 180. jam normalnya 144. berarti ada 36 jam yang dia lembur. paham? dikalikan dengan selisih tarif upah. 9.000 dikurangi 6.000. sama dengan berapa? 3.000 dikali dengan 36.000. sama dengan ketemu berapa? 108.000. yang tadi 1.080.000. yang sekarang 180.000. sehingga perlakuannya bagaimana? jika diperlakuan sebagai tenaga kerja tidak langsung, jurnalnya debit. persediaan barang dalam proses, ini yang poin dua ya. sebesar 1.080.000. debit lagi. B.O.P.S. sebesar berapa? 180.000. kreditnya adalah utang gaji dan upah. 1.080.000 ditambah 180.000 berarti 1.260.000. itu yang pertama. maksudnya yang pertama itu yang kedua ini ya. jurnal kalau diperlakukan sebagai tenaga kerja tidak langsung. yang ketiga, jika diakui sebagai tenaga kerja langsung, ya udah total tadi 1.260.000 dicatat sebagai PBDP atau persediaan barang dalam proses. kreditnya adalah apa? petang gaji dan upah. dan yang terakhir, karena masuknya lembur itu karena kesalahan si karyawan, berarti rugi, maka jurnalnya adalah debit persediaan barang dalam proses, 1.080.000, debit lagi adalah rugi, lembur. itu ngebutnya gitu. ruginya tidak diperjelas. ruginya kenapa? karena lembur. kan begitu gitu darah. dan kreditnya adalah utang gaji dan upah. demikian darah. ada yang menanyakan untuk ini? terima kasih. 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 oke kalau ada pertanyaan saya lanjut untuk masalah khusus yang lainnya yaitu idle time, apalagi nih Pak istilahnya, nah idle time itu adalah perusahaan tetap membayarkan sejumlah tarif minimal, walaupun karyawannya itu kerjanya tidak sesuai dengan jam kerjanya. Contoh, saya di rumah ada karyawan, misalkan gini, karyawan saya adalah bekerja untuk membuat sesuatu. Misalnya gini, kemudian saya bilang sama karyawan saya, Pak kamu kerjanya 8 jam, dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Dengan waktu istirahat adalah, terserah lah, karena di rumah kamu bisa waktu istirahat, sholat, makan, dan lain sebagainya. Kurang lebih 1 jam waktunya. Ini yang paling gampang saja, saudara. Kemudian, karena perjanjiannya adalah satu hari Anda saya bayar Rp50.000, tahun sampai sini ya, berarti kan dalam satu minggu saja, misalkan 6 hari kerja, berarti dia targetnya adalah 48 jam. Karena seharinya adalah 8 jam, seminggu 6 hari, berarti seminggu dia kerjanya Rp480.000, eh 48 jam. 48 jam saya kasih gajinya adalah seharinya Rp50.000, sehingga sebuah minggu dia gajinya Rp300.000. Ini contoh saja. Tapi dalam prosesnya, kadang-kadang dia datangnya jam 9, pulangnya nggak jam 4, jam 2, jam setengah 3, sudah pulang. Tapi karena perjanjian saya kepada dia, tetap saya bayar Rp50.000, maka setiap minggu dia terima gajinya Rp300.000, 300.300.000. Padahal sebenarnya, dia tidak sesuai dengan target. Betul nggak, saudara? Tidak sesuai dengan target. Targetnya sehari 8 jam, tapi jatunya faktanya tidak sampai dengan 8 jam. Nah, inilah yang disebut dengan idle time atau idle time. Jadi, waktu dia yang idle ini yang tidak bermanfaat, yang sisa-sisa-sisa ini, yang tidak dilakukan untuk bekerja, tetap saya bayarkan. Paham ya? Nah, perlakuannya bagaimana, Pak? Ada dua perlakuannya. Karena sifat proses produksi yang menyebabkan karyawan harus menunggu terlebih dahulu, maka diperlakukan sebagai BOP, tapi karena penyebabnya adalah, tadi, kemampuan karyawannya rendah, kesalahan dari karyawan itu sendiri, maka diperlakukan sebagai rugi. Paham? Nah, contoh yang sifat proses produksi ini menyebabkan karyawan harus menunggu apa? Contoh begini, saudara. Misalkan bagian produksi, dia hancur tergantung dengan mesin. Delalah, saudara. Biasanya mesinnya itu dinyalakan pagi jam 6, jam 7, itu sudah bisa, karena jam 8 mau dipakai, tiba-tiba mesinnya itu agak rewel, bermasalah, ngadat, dan lain sebagainya. Itu bisa, penyebabnya. Jadi karyawan harus menunggu, sehingga karyawan dia kerjanya harus mulainya jam 9 atau jam 10. Kan begitu, saudara. Atau bisa saja persediaannya telat ngirim. Stok kita terbatas. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan apa, saudara. Yang menyebabkan terjadinya idle time. Oke, silakan. Kerjakan dulu. Lima menit lagi, saya mau lihat jawabannya Anda. Kalau salah, kita perbaiki. Kalau benar, Alhamdulillah, berarti Anda memahami. Silakan, saudara. Berapakah tenaga kerja normal dan berapakah idle time untuk Bapak Harton? Terima kasih. 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 Kemudian pendapatan yang diterima, gaji, kemudian ada selisih, kemudian total gaji yang diterima. Oke, ini kalau saya lebih kepada apa ya, bukan pendapatan total per unitnya ya. Oke, saya ganti aja, ini pendapatan, gaji berdasarkan unit. Oke, nah ini dia, gaji berdasarkan unitnya. Oke, karyawan siapanya namanya? Siapanya A, Andi, Baggio, Edi, Ferry ya. Andi, Baggio, Andi, Baggio, siapa? Edi ya, Edi, Ferry, siapa lagi? Gani, Andi, Baggio, Edi, Ferry, Gani, Handopo. Oke, Gani, Handopo. Nah ini, unit yang diproduksi berapa? Sebutkan, Andi berapa? 240, terus? Baggio, 275. Kemudian, Edi, 250, Ferry, 285, Gani, 270, Handopo, 265. Oke, tarifnya sama. Berapa tarifnya di soal? 3.000. Oke, 3.000. Ya, 3.000. Oke, ini saya copy hasilnya ini. Perhitungan intensif karyawan, ya. Saya kasih keterangan, biar gampang lagi nih, mau tuas, saya lupa. Dengan upah, dengan upah minimal, minimal Rp. 800.000. Oke, ini upah minimalnya. Dengan upah minimal Rp. 800.000, ini biar gampangnya saya buat disini aja. Oke, Rp. 800.000. Oke. Maka, kita hitung dulu lihat gaji berdasarkan produk yang dihasilkan, unit yang dihasilkan. Sama dengan, Anda perhatikan di ini, yaitu unit yang diproduksi dikali dengan tarif per unitnya. Nah, ini saya copy sama aja. Sekarang, saudara, caranya karena menggunakan model insentif, kita lihat ada selisih. Andi, dia hanya dapat Rp. 720 dari unit yang dihasilkan. Akan tetapi, gaji minimalnya Andi itu Rp. 800.000. Sehingga ada selisih yang harus dibayarkan perusahaan. Begitu caranya, saudara. Maka, Andi, dia dapat selisihnya, yaitu Rp. 800.000, dikurangi Rp. 720.000. Pak, kalau yang sudah lebih dari Rp. 800.000 bagaimana? Yaitu lah insentif bagi dia, karena dia kerjanya produktif. Maka di sini, Baggio, tidak ada insentif. Tidak ada selisih, sorry. Ada insentif, tapi tidak ada selisih. Begitu juga dengan Edi. Edi, minimalnya Rp. 800.000, dia karena baru bekerjanya hanya dapat Rp. 750.000, ya sudah. Rp. 50.000. Ini tidak ada, tidak ada. Dan yang terakhir adalah Handoko, dia mendapatkan tambahan Rp. 700.000. Dari Rp. 795.000, dapat tambahan Rp. 5.000. Sehingga total gajinya adalah, sama dengan, gaji berdasarkan unit yang dihasilkan, ditambah dengan selisihnya, adalah Rp. 800.000 untuk si Andi, sedangkan yang lainnya, sesuai dengan hasil yang dia peroleh. Paham? Sehingga kalau ini saya jumlahkan, ini juga saya jumlahkan, nah ini dia. Sehingga kalau ini saya buatkan, dalam tabel, dalam perhitungan, adalah sebagai berikut. yang terakhir adalah Rp. 500.000. kelihatan ya? Tahu ya caranya? Nah, cara jurnalnya adalah, berarti sedara, jurnalnya adalah debit, persediaan, barang, dalam proses, berapa nilainya? Sama dengan, gaji berdasarkan unit, Rp. 4755. kemudian, langsung, debit lagi adalah, BOP, biaya overhead, pabrik, dalam hal ini adalah, insentif, yaitu, Rp. 135.000, dan, kreditnya adalah, utang, gaji, dan upah, sebesar, ya, sama dengan, Rp. 4890.000. Nah, ini dia. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? gampang ya. Enggak, karena memang udah perjanjiannya, dari insentifnya itu. Karena kan juga jelas, teorinya disebutkan, yang itu, sebagai BOP. ya, karena memang, bisa saja, karena kemampuan, karyawan baru, kamu baru, sebulan kerja, saya udah setahun, pasti, saya lebih, produktif. Karena, biasanya ini adalah, karyawan yang, baru penyesuaian, tapi, supaya dia, mendapatkan, penghasilan, yang tidak jauh dengan, penghasil karyawan lama, makanya dengan pola insentif tadi. Jadi, bukan dianggap sebagai, suatu kesalahan, dari karyawan tersebut. Beda loh dengan, ideal time, atau dengan yang, apa lembur tadi, karena kesalahan. Kalau ini bukan, karena memang, kemampuan Anda, yang belum maksimal. Biasanya karyawan-karyawan baru itu, memang seperti itu. Jadi ya mas ya? Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pokoknya kalau enggak banyak latihan, pasti ngitungi keliru-keliru. Contoh tadi Sonia, karena mikirnya, baru dua. Ideal time-nya ternyata dia masih mikirnya adalah, sama seperti perhitungan, ini tapi enggak apa. Kalau enggak dicoba, Anda enggak alam banyak latihan, enggak mau ini, Anda enggak akan bisa. Tadi Feri juga tanya, kenapa Papa enggak dikembangkan? Karena ini dia. Baca mas di teorinya mas. Di teorinya itu sudah jelas, bahwa menetapkan upah dengan sistem insentif. Dengan sistem ini, baik karyawan, lama maupun karyawan baru, tetap dapatkan upah normal. bedanya kalau karyawan lama, karena dia lebih cepat kerjanya dan produktif, artinya dia akan dapat gaji lebih besar. Buktinya? Di atas 800 ribu dia terima. Gitu ya, Mas Karyat? Oke, baik. Terakhir, yang disebut dengan bonus. Wah, ini cocok nih. Bonus. Bonus juga merupakan salah satu bentuk dari insentif. Dalam karyawan, dalam sistem ini, karyawan yang telah memenuhi syarat dan melampaui standar tertentu, akan mendapatkan bonus. Ini di luar negeri enak, saudara. Bonus setara dengan berapa minggu gaji Anda. Kalau gajiannya mingguan. Kalau di Indonesia, jarang. Makanya orang luar negeri itu, dia kalau musim panas, mereka berlibur. Karena memanfaatkan ini, saudara. Kalau kita, liburnya lebaran. Itu pun kalau disuruh mudik. Kalau nggak disuruh mudik, nggak libur. Tapi tetap dapat yang namanya THR dan lain sebagainya. Kalau perusahaannya mampu membayar. Kalau nggak mampu membayar, ya sudah, di rumah saja. Nonton orang pada acara-acara TV, kalau Anda masih punya TV. Kalau nggak punya TV, seperti saya. Ya nggak nonton TV. Mungkin Bapak nggak punya TV. Saya punya TV, saudara. Tapi TV-nya sengaja saya rusak. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu anak-anak saya untuk nonton. Saya nggak terganggu juga. Karena kalau anak itu udah nonton, waduh, repotnya luar biasa. Ya. Begitu. Memang itu adalah target. Sampai saya dengan istri saya, istri saya minta buli TV baru. Nggak. Karena mengganggu. Apalagi anak saya kan yang besar itu dipondok. Jadi, ya nggak perlu lah. Lihat-lihat TV lah. Masing-masing lah itu. Baik. Nah, bagaimana Pak caranya untuk yang insetif dengan bonus ini? Caranya sebagai berikut. Conggol ya, langsung ya. Kita kasus. PT Candi Indah setiap akhir tahun memberi penghargaan berupa bonus sebesar 2 bulan gaji kepada karyawan yang telah bekerja lebih dari 2 tahun. Berikut ini adalah data masa kerja dan upah per bulan karyawan PT Candi Indah pada bulan Juli tahun 2013. Berapa bonusnya? 2 bulan gaji. Dengan catatan, dia minimal 2 tahun sudah bekerja. Agung kerjanya 3 tahun. Dapat nggak Agung? Dapat. Bagus 10 tahun. Chandra baru 1,5 tahun. Dapat nggak Chandra? Tidak. Chandra tidak dapat apa-apa. Garusman? Dapat. Endro? Dapat. Gunawan? Dapat. karena dia sudah lebih dari apa, Chandra? Dua dua tahun. Pertanyaannya adalah hitunglah bonus yang terutang untuk setiap karyawan perbulannya. Karena nanti itu akan kita hitung, nanti akan dialokasikan ke setiap bulannya. Ya, nanti akan dibayar. Oh, jadi dalam gaji tadi termasuk ada bonus misalnya. Buatlah jurnal untuk mencatat pengakuan biaya tenaga kerja. Nah, ini masalah lain. Kita selesaikan sampai bonus dulu ya, saudari ya. Nanti yang masalah khusus tenaga kerja yang cuti akan saya jelaskan di pertemuan Jumat. Termasuk nanti kita ada contoh-contoh soal. Oke, kemudian nanti setelah itu kita masuk ke BOP hari Senin. Insya Allah kejaran materinya. Makanya saya dari kemandu bingung, ini kenapa kok saya ketinggalan? Saya tanya ke klien sudah masuk BOP hari ini. Kenapa kok saya belum masuk? Ternyata saya ingat di kuliah pertama kita saya hanya satu jam kan? Itu dia yang menyebabkan saya ketinggalan. Oke, kita ganti dan ditambah hari ini kita ketinggalan 45 menit ya karena ada faktor non-teknis lah. alat enggak mendukung. kita selesikan dulu untuk yang bonus. Caranya bagaimana Pak? Caranya untuk bonus yaitu kita lihat ya dari soal ini ya. Saya akan kembali ke Excel. Oke, ke Excel. Saya share. Ini saya tambah sheet. itu saya kasih keterangan adalah bonus. Perhitungan... Aduh. Saya sudah berpindah. Perhitungan bonus untuk setiap karyawan. coba saya disebutkan. Mbak, nama karyawan ini siapa saja? Agung. Bagus. Tandra. Darusman. Darusman dan? Endro. Oh, Gunawan. Oke. Baik. ini adalah nama karyawan. Masa kerja. Berapa masa kerjanya? Tiga. Sepuluh. Satu setengah. Empat. Lima. Enam. Oke. Masa kerja. Perhitungan bonus untuk setiap karyawan. Ini saya kasih keterangan di bawahnya supaya nanti Anda bisa untuk belajar. Dengan syarat minimal bekerja dua tahun. dua tahun akan mendapatkan ya, akan mendapatkan bonus dua bulan gaji. Oke. Kemudian gaji per bulannya berapa? empat ratus dua puluh empat ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam oke empat ratus enam puluh lapan ribu dan lima ratus sepuluh ribu oke ini gunawan bukan gunawan oke ya ini saya perbesar oke ini saya oke sudah gaji per bulan kemudian ya bonus yang didapatkan kita langsung bonus ya bonus ya yang didapat adalah dua kali dari masing-masing berarti si Agong sama dengan empat ratus dua puluh kali dua bagus lima tujuh puluh kali dua kemudian apalagi Chandra dapat gak Chandra? tidak Darussman tiga ratus enam puluh dikali dua kemudian berikutnya adalah siapa? Endro 468 kali dua bulan dan Gunawan 510 kali dua nah sampai di sini bisa dipahami bonus yang didapatkan ya nah kemudian ini adalah dalam satu tahun maka bonus yang terutang adalah mereka masing-masing dapat berapa? dua bulan kan? ya gak Chandra? dapat gaji dua bulan sehingga kalau nanti ini terutang setiap bulannya caranya adalah nilai 840 ribu ini dibagi dengan satu tahun berapa bulan 12 bulan sudah dapat dua bulan ini Chandra berarti dikurangi dua berarti dibagi sepuluh nah tiap bulannya nanti alokasinya adalah 84.000 84.000 untuk si Agung sedangkan ini sama ini sama tuh caranya gitu bonus yang terputar oh maaf salah salah ini bukan saya masih ingatnya yang ini yang ada lagi yang vakasi harusnya tetap dibagi 12 maaf sorry yang hati lagi yang terakhir yang dikurangi kalau ini enggak bonus yang terutang adalah dialokasikan ke setiap bulannya maaf ya salah saya oke sudah bisa dipahami ini nah sekarang kita jumlahkan gaji perbulannya sekian ya kemudian bonus terutangnya adalah sekian nah ini dia ini adalah total bonus yang akan didapatkan nanti setiap dalam satu tahun sehingga kalau saya buatkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut ya nah ini dia maka jurnalnya bagaimana jurnalnya adalah sebagai berikut debit persediaan barang dalam proses kemudian gaji perbulannya kemudian ditambah dengan biaya overhead pabrik dalam hal ini adalah bonus dan kreditnya adalah utang gaji dan upah dimana apa angkanya angkanya adalah sama dengan 2724 untuk gaji perbulannya yaitu PBDP sesuai dengan gaji yang dia terima kemudian BOP nya adalah dari bonus yang terutang setiap bulannya ini biar saya kasih keterangan lagi bonus terutang perbulan biar gampang nanti anda untuk belajarnya ya kemudian kreditnya adalah utang gaji dan upah penjumlahan dari ini yaitu PBDP ditambah dengan bonusnya nah ini dia 3.112.000 rupiah ya begitu caranya terima kasih ternyata masih ada waktu ya sampai jam berapa itu kita 12 tempat Selesaikan terakhir yang di rumah Oke halo yang di rumah jadi ya Pak lanjutnya nih tinggal satu lagi ikut mayoritas aja Pak kalau lanjutnya di kelas lagi untuk yang berikutnya adalah cuti bisa kasih keterangan cuti Oke saya lihat dulu soalnya kita share screen ini dia Oke cuti dengan memberikan uang cuti PT harap harapan maaf mempunyai kebijakan untuk memberikan uang cuti tahunan jika telah bekerja selama satu tahun pemberian uang cuti diatur dengan ketentuan sebagai berikut masa kerja 1-5 tahun dapat uang cuti satu minggu upah masa kerja 6-10 tahun dapat dua minggu di atas 10 tahun mendapatkan uang cuti tiga minggu upah berikut ini adalah data tentang masa kerja dan upah bulanan pada Juli tahun 2013 sebagai berikut Asmoko bekerja bekerja 6 tahun cecep satu setengah tahun les mana tujuh tahun Ashari lima per tiga empat tahun ya atau lima lima tiga per empat tahun jadi enggak sampai 6 tahun dan Ismanto 12 tahun dengan upah masing-masing perminggunya adalah sebagai berikut baik cara mengerjakannya adalah bagaimana apa utang cuti terhutang untuk setiap karyawan pada eh kasus ini dan jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja setiap minggunya caranya adalah perhatikan saya akan masuk kembali ke Excel tolong saya dibantu untuk nama-nama karyawannya seperti tadi ya Mbak ya ya saya ambil coba Mbak 1 sampai dengan lima tahun 1 oke upah 1 minggu oke terus 6 sampai 10 tahun upah 2 minggu dan yang terakhir di atas 10 tahun yaitu upah 3 minggu oke ini ketentuannya oke kita buat karyawan kemudian kemudian gaji upah per minggu kemudian gaji upah per minggu tecap oke 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 upah per minggu Masa kerja Oh berarti 5,75 tahun dan Ismanto 12, oke Masa kerja ini, oke sip, ini saya besarkan lagi biar kelihatan ya Nah oke Baik Masa kerja Masa kerja sudah Kemudian berarti dia dapat apa saudara dapat gaji dari upah mingguan karena dia cuti, ya jadi cuti ini saya tulis Ya, berapa saudara? Untuk Asmoko, dia dapat berapa minggu? Dua minggu Terus cecep? Satu Terus lesmana? Dua minggu Asari Dua minggu Tiga minggu ya Ini Oke Satu setengah Saya tak Satu setengah Oh dia dibulatkan ya Ini 6, 5,75 Tetap aja deh, ini saya kasih ini aja Oke, ini juga sama Oke Masa kerja dalam kurung adalah tahun Nah Oke Sehingga saudara Setelah ini Upah atau gaji yang dapat Upah Atas cuti Nah gini Adalah Sama dengan Dua Dikali dengan 210 Nah ini saya copy Pasti aja Insya Allah sama 180 600 540 1176 Oke Sudah? Sudah ya sampai gini? Jadi pahami ya? Nah kemudian Utang Atas cuti Perminggunya Nah ini dia Adalah Sama dengan 420 Upah yang diberikan Karena cuti Dibagi Dibagi Satu minggu Satu tahun itu berapa minggu? Jangan Kalau 48 itu Anda Asumsinya Satu bulan adalah Empat minggu Padahal kan kalau dihitung Totalnya Lebih dari 48 52 Minggu Kalau kita Hitungnya realnya Berarti 52 Dikurangi dengan Dia sudah Dikasih cuti Berapa? Lihat nih Coba nih Perhatikan di Dini Yaitu 2 minggu Maka kurangi 2 Nah ini yang tadi saya Kelirunya di bonus ini Saya masih ingatnya Yang dicuti Saya kurangi Nah begitu Dengan cara yang sama Dengan cara yang sama Atau misalkan Kalau ini mau saya Ya Dikurangi dengan Dikurangi dengan Ini Mau gak dia pakai rumus ini? Ah mau Supaya nanti saya tinggal Ngitungnya adalah Ini saya copy pasta aja Nah ini dia Ya Ini berarti 180 Dibagi 51 Minggu Ini dibagi 50 minggu Dibagi 50 minggu Dibagi 49 Minggu Kita buktikan Ya kita buktikan Disini Sama dengan 1176 Dibagi 49 Nah Hasilnya 24 ribu Paham ya? Bisa dimengerti gak nih? Makin Rame dah Kalau udah mulai Hitung-hitungan Banyak seperti ini Ya? Oke Paham gak? Fair? Paham? Soalnya ya? Paham ya? Oke baik Nah kalau ini Sudah utang atas Cuti per minggu Nah sekarang kita Ini adalah Upah per minggunya Kita Jumlahkan Karena kita pakai Untuk jurnal Tiap minggunya Kemudian ini adalah Upah per minggu Yang tiap Nah ini dia Oke Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah Debet Persediaan Barang Dalam Proses Debet Debet lagi adalah Apa sedara? Biaya Overhead Fabrik Dalam hal ini adalah C-U-T-I Cuti Dan yang terakhir adalah Utang Gaji Dan upah Ini jurnal untuk mencatat Transaksi mingguan Ya ini sama dengan Ya 1, 3, 5, 2 Ini sama dengan 5, 8, 7, 2, 9 Dan yang terakhir adalah Jumlah Dari sisi debitnya Selesai sudah Kalau untuk pertanyaannya adalah Jurnal untuk mencatat Pembayaran upah mingguan Sampai disini Bisa dimengerti Bisa yang salah ya Oke File ini Saya simpan atau tidak usah? Simpan Terus diapakan? Oh di share gitu ya Oke Oke kalau gitu Berarti ini saya simpan Ya saya simpan dulu Di folder saya Dengan keterangan Masalah khusus Tenaga kerja Baik saudara Nanti saya share Alhamdulillah Sesuai dengan target saya Hari ini selesai Untuk yang tenaga kerja Besok kita banyak latihan lagi ya Dibawa buku latihannya Kalau ada PR-PR yang susah Tanyakan waktu di kelas tutorial Kalau tidak nanti Sedikit-sedikit saya nyerentet Untuk masuk ke BOP Supaya senennya Kita bisa kejar Ya Online saja Anda kan pagi-pagi Masih malas ya Nanti Anda dengarkan saya Mengajar Sambil Anda Sarapan soto Kontong sayur boleh Atau nasi kuning Atau apalah Terserah Atau Tongseng Ya bebas Yang penting kalau ditanya Anda nyaut Jangan Anda tiba-tiba Sambil ngunya Anda ngomong Oke terima kasih Dead Makasih ya Dead Deddy Irwana Deddy Kusuma Sudah Sepakat untuk Menyelesaikan materi Tenaga kerja ini Yang lainnya juga Terima kasih Kita akhiri kuliah kita Ya mudah-mudahan Dengan apa yang saya jelaskan Bisa Anda Pahami Ya Sehingga nanti Ujian dalam bentuk Apapun Anda Bisa lah Kasus-kasus seperti Baik Terima kasih Selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ya Mbak Ya Mas Deaddy Makasih kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih